Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skoropensharing channel akan memberikan informasi Pembaruan setelah main tenes nanti Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengonfirmasi akan adanya login campaign Disini Konami mengucapkan sebagai tanda terima kasih yang tulus dari kami Kami akan memberikan thank you login present Kepada semua penggemar kami Kamu cukup login saja teman-teman semua Dari periode 19 Mei sampai 26 Mei Teman-teman semua, maka kamu akan mendapatkan 30 ribu GP Teman-teman semua, secara gratis Tis-tis-tis dari Konami Teman-teman semua, dan ingat teman-teman semua Kamu cuma bisa ngeklaimnya satu kali aja Walaupun kampanye ini selama dua minggu Kemudian teman-teman semua, Konami juga sudah mengonfirmasi Bahwa mereka itu sedang berencana untuk memperpanjang tanggal kadar luarsa dari eFootball Point Ngeri, ngeri, ngeri Terima kasih Konami Disini Konami mengucapkan sebagai permohonan maaf Karena telah menunggu lama untuk pembaruan eFootball 2022 Maka mereka akan mencoba untuk memperpanjang masa kadar luarsa eFootball Point kamu Dan ini tandanya teman-teman semua Perilisan eFootball 2022 itu diundur kembali sama Konami Mondar terus Gila, 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 gila Selanjutnya teman-teman semua Pada Open Sharing Channel tentang Iconic Moment Raul Kapan dikeluarkannya Iconic Moment Raul di eFootball 2021 versi mobile Sebenarnya teman-teman semua, Konami itu sudah mengeluarkan data pack si Raul ini Bahkan Open Sharing Channel sudah bisa mendapatkan statistik maksimal dari si Raul ini Cuma karena memang jadwal update eFootball 2022 yang amburadul Teman-teman semua diundur-undur terus Jadi, menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Si Iconic Moment Raul Gonzalez ini Itu tidak akan dikeluarkan di versi mobile teman-teman semua Dan menurut Open Sharing Channel si Raul ini Nanti akan dikeluarkannya itu di eFootball PES 2022 Sekaligus merayakan update-an kita ke eFootball 2022 Tapi ingat, sampai saat ini Konami belum mengkonfirmasi bahwa di eFootball 2022 nanti Akan ada tipe card Iconic Moment teman-teman semua Yang akan ada itu adalah legendary Yang di belakangnya ada pink, tak keping, keping Ngeri, ngeri, ngeri Selanjutnya teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Senin nanti teman-teman semua Itu akan dimunculkan kembali box draw baru Teman-teman semua periodenya itu sampai tanggal 28 Mei Dan ini menandakan teman-teman semua Bahwa pembaruan eFootball 2022 itu Tidak akan terjadi pada tanggal 26 Mei Cacako lagi Tersesat Tersesat Dan juga tentunya teman-teman semua Disini pencari channel sudah memiliki max rating legend Dari semua legend yang akan ada di box draw nanti Yang pertama teman-teman semua disini Itu akan ada Pipo Injagi Teman-teman semua dengan gaya permainannya Itu adalah pemburu gol Dan yang paling spesialnya Dari si Pipo Injagi ini Teman-teman semua dia itu Sudah memiliki skill super subter mantul-mantul Dan juga tentunya sudah memiliki one touch pass Teman-teman semua Walaupun rating maksimalnya cuma 91 Teman-teman semua si Pipo Injagi ini Merupakan striker yang sangat komplit Plit-plit-plit Dengan syarat teman-teman semua Kamu memasukkan dia sebagai super sub Masukin aja di babak kedua Atau di babak pertama pun boleh Tapi sebagai pemain pengganti Karena walaupun rating maksimalnya cuma 91 aja Teman-teman semua offensive awareness Serta finishingnya itu ngeri-ngeri banget Serta teman-teman semua speed akselerasi Untuk rating 91 ini Sudah terhitung gede banget sih teman-teman semua Ngeri-ngeri-ngeri Cuma memang kelemahan dari si Pipo Injagi itu adalah Di physical contactnya Tapi tidak apa-apa Karena tentunya Dengan offensive awareness yang bagus banget Teman-teman semua Maka positioning dia itu akan sangat lincah banget Kemudian teman-teman semua Yang kedua akan ada si Johan Kruip Teman-teman semua Dengan gaya permainannya ini adalah penyerang lubang Teman-teman semua Dengan rating maksimal 97 Teman-teman semua Si Johan Kruip ini udah komplit banget Dari low pass-low passnya udah bagus Ditunjang dengan one touch pass Umpan berbobot Dan juga tentunya umpan rendah akurat Kemudian kalau kamu lihat Skill dribblingnya juga ngeri-ngeri-ngeri Ditunjang dengan skill Marcel Turn Teman-teman semua Sehingga gocek-gocek dari si Johan Kruip ini Akan sangat ngeri-ngeri-ngeri Apalagi speed akselerasinya juga udah bagus banget Selanjutnya ada Louis Vigo Teman-teman semua Dengan rating maksimal 93 Gaya permainannya prolific finger Biasanya prolific finger itu Harusnya bagusnya speed akselerasi Dan juga kemampuan dribblingnya Cuma kalau kita lihat disini Teman-teman semua Si Vigo ini speed akselerasinya B aja Bagusnya cuma di dribble aja Jadi menurut Open Sharing Channel Si Louis Vigo ini termasuk pemain yang B aja Selanjutnya teman-teman semua Ada juga Iniesta Dengan gaya permainannya itu adalah penyerang lubang Dan menurut Open Sharing Channel Teman-teman semua Si Iniesta ini bukan merupakan penyerang lubang yang bagus Karena biasanya penyerang lubang itu dia memiliki offensive awareness finish yang bagus Sementara kalau kamu lihat disini si Iniesta itu yang bagusnya itu cuma di low pass-low pass Serta di kemampuan dribblingnya teman-teman semua Jadi menurut Open Sharing Channel teman-teman semua Si Iniesta ini penyerang lubang tapi rasa orkestrator Dimana dia pasti akan sedikit telat untuk ikut support ke depan Karena tentunya speed akselerasinya juga jelek banget Apalagi kalau kamu posisiin si Iniesta ini menjadi CMF teman-teman semua Dia pasti akan sangat telat untuk maju ke depan Karena biasanya penyerang lubang itu posisi murninya Kalau nggak second striker teman-teman semua itu adalah AMF Makanya kalau kamu lihat si Johan Kurib Ini gaya permainannya penyerang lubang Tapi memiliki speed akselerasi 90 ke atas teman-teman semua Ini merupakan penyerang lubang yang terbaik sih menurut Open Sharing Channel Selanjutnya teman-teman semua Konami juga sudah mengkonfirmasi Akan adanya Steffi Jerat dengan gaya permainannya box-to-box teman-teman semua Dan box-to-box ini merupakan gelandang atau CMF favorit Open Sharing Channel Dan ciri box-to-box yang baik Biasanya offensive awareness dan juga tentunya defensive awareness Itu bedanya nggak lebih dari 10 teman-teman semua Dan kalau kamu lihat disini Bedanya offensive awareness dan juga defensive awarenessnya itu Cuma sekitar 8 atau 7 angka aja teman-teman semua Jadi si Steffi Jerat ini merupakan box-to-box yang bagus Karena tentunya dia pasti akan seimbang dalam bertahan ataupun menyerang Ditunjang lagi teman-teman semua Dia sudah memiliki speed akselerasi yang bagus Kemudian dribble yang bagus Dan juga ini nih teman-teman semua yang utamanya bagi seorang CMF Dia sudah memiliki low pass-low pass yang bagus Dan kalau kamu lihat juga teman-teman semua Skill tendangan jarak jauh dari si Steffi Jerat ini lengkap banget Teman-teman semua ada long range drive, long range shooting, knuckle shooting, rushing shoot Teman-teman semua ditunjang dengan kicking power 99 Ampun, 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 ampun Ngeri, 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 ngeri Selanjutnya teman-teman semua akan ada Gilberto Silva Dengan gaya permainan pemain jangkar teman-teman semua Dan ini murta pencaring channel Pemain jangkar terbaik untuk versi legend tak kejen, kejen Kemudian akan ada Chavu dengan gaya permainan back sayap menyerang Dan yang paling bagus cuma di stamina aja sih Yang lainnya B aja, di Jaraju juga sama Teman-teman semua back sayap menyerang Bagusnya cuma di stamina aja Yang lainnya B aja Kemudian teman-teman semua disini akan ada Pipo Injagi Dan gaya permainan si Pipo Injagi ini adalah back sayap menyerang Teman-teman semua walaupun posisi murni dia adalah seorang CB Teman-teman semua tapi open sharing channel Lebih menyarankan kamu menggunakan si Amaldianski ini Di posisi RB atau LB teman-teman semua Karena gaya permainannya yang lebih support untuk menjadi back sayap Daripada seorang center back Kemudian yang terakhir teman-teman semua akan ada Peter Chess Dengan gaya permainannya ini defensive goalkeeper Dan open sharing channel ingatkan kembali teman-teman semua Bahwa legend box draw ini itu akan munculnya di hari Senin ya Teman-teman semua sampai tanggal 28 Mei nanti Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bekan Terima kasih telah menonton Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga Salam serumput Indonesia Malaysia dan juga Brunei Darussalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton